Halo guys, ketemu lagi dengan mytravelandscape disini, hari ini saya mau kasih sedikit, berbagi sedikit ya soal pengalaman saya, waktu yang nyesel untuk buru-buru cepat naik ke UL50, kenapa? karena waktu gue naik ke UL50, gue pikir material untuk buat upgrade itu udah cukup, ternyata enggak sama sekali, dan upgradenya makin mahal guys, karena kita butuh banyak banget sell kredit, lalu material yang dibutuhkan juga makin banyak, dan gue kurang farming untuk itu, karena kemarin terlalu fokus dengan eventnya tachet discord yang double, jadi gue enggak nabung untuk yang waflet juga, dan abyssolvent juga, sementara untuk astride sendiri yang buat pakai waflet itu, saya enggak pakai karena mau nabung untuk di pool banner ya, jadi ini masukkan aja jangan bikin kesalahan, mending kalau kalian masih ada di UL40-an sekian, 45, main pelan-pelan aja, manfaatin UL kalian, eh manfaatin jata waflet kalian untuk farming sebanyak-banyaknya material untuk skill, itu yang paling utama sih, kalau material untuk essence-nya itu sebenarnya gampang bisa lah didapat, tapi yang paling utama itu sebenarnya yang untuk upgrade skill, karena sayang sih kalau kalian udah up ke UL50, udah upgrade juga sampai ke level 80 untuk karakternya, tapi kalian kehabisan material untuk upgrade skill, kayak sama aja, ya karena musuh di UL50 itu makin susah lah, kalau enggak salah rata-rata kita ketemu lawan monster itu atau enggak vaksinus, itu ada di level 75, nah itu kalau kalian levelnya masih enggak jauh beda dengan yang ada di UL4, yang ada di, sorry, yang ada di rank 5 atau di UL40-an sekian, nah kalian bakal kesulitan sih, masih tetap bisa, tapi yang paling ini adalah kalian bakal susah untuk ngebunuh satu squad, satu musuh yang pada ngumpul, itu aja sih, jadi menurut saya kalau kalian masih ada di awal, ening, masih belum naik ke 50, jangan buru-buru naik ke 50, farming dulu material untuk skill, sama kumpul-kumpul juga untuk material essence-nya juga, lalu yang di, untuk yang upgrade weapon juga, kumpul-kumpulin sebanyak-banyaknya, baru kalian pastikan itu semua udah cukup, kalau udah cukup, dan mungkin ada lebihnya, baru kalian naik ke UL50, ini guys ya, gue mau tunjukin ya guys, kenapa gue bilang jangan buru-buru untuk naik ke UL50, karena untuk menaikin skill di UL50, kalian butuh material yang seperti ini guys, dan ini sangat jarang, kayak Monumen Bell, lalu kalau kalian punya Inlin kalian butuh untuk Dreamless, Dreamless Feather, lalu kalau untuk yang ini kalian butuh Bell juga, untuk Verina kalian butuh Bell juga, nah lalu siapa lagi, iya, nah Rover sekalian butuh juga yang Dreamless, sementara material ini guys, hanya bisa di ini kan, di kita bisa lakuin itu di seminggu tiga kali jatahnya, jadi kali kita beruntung maksimal, kita cuma bisa dapat 6, nah kalau pun di level apa, saya belum tahu ada perubahan apa nggak di level 80, eh sorry, di level UL50 ada perubahan apa nggak, tapi setahu saya masih sama, kita cuma bisa rata-rata dapat 6, 2 sekali kita nge-kill itu kita dapat 2, jadi kalau misalnya kita pakai 3-3 nya, kita cuma bisa dapat 6, jadi setiap satu minggu kita hanya bisa upgrade untuk satu karakter, jadi kita butuh sekidaknya sekitar 2 mingguan untuk bisa upgrade skill, misalnya kita mau upgrade skillnya si Kalkaro ya, kita butuh mungkin ini bakal butuh sekitar 2 mingguan lah, untuk satu karakter bisa selesai, bisa lebih juga, ya itu aja sih guys, jadi menurut saya kalau kalian masih ada di level 40-an, mending jangan buru-buru, nabung aja, ya terutama untuk yang material ini ya guys, terutama untuk yang weekly challenge, sebisa mungkin kalian manfaatkan ini, dan biar agak kita bisa ini ya, fokusin ke satu karakter dulu, itu sih, nanti kalau udah selesai misalnya, kamu mau fokusin kalau kamu punya Kalkaro, kamu pengen fokusin Kalkaro dulu, maka yang harus dilakukan yaitu, itu kita bunuh Bell Bond dulu, selama satu minggu itu kita manfaatkan jatahnya tiga kali, nah itu dimanfaatkan untuk ini, saat ini emang ada event ini ya, cuman untuk berbagi itu kalian pasti akan butuh, akan kebagi, mending fokusin dulu ke material-material untuk naikin skill ini guys, lalu berikutnya, untuk forgery challenge, ini juga pastikan material kalian cukup, jangan dulu fokus ke echo atau cacet, walaupun ada event, karena rugi sih, itu aja, apalagi kalau misalnya, mungkin kalau kalian masih ada di, belum mau fokus naikin ke karakter itu, itu, atau punya banyak solvent, ya mungkin gapapa kalian ke touchet field, tapi kalau kalian mau fokusin mau naik ke ul50, dan belum ada persiapan untuk skill material ini, ya mending mulai pelan-pelan nabung dari sekarang sih, karena ini bakal butuh waktu lama, ya sekian aja guys, video dari saya, ya, bye.